Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kepada kita kehidupan baru, memasuki hari baru ini. Dimana kita dipertemukan kembali di dalam ibadah harian kita pada pagi hari ini, Rabu 23 Juni 2021. Sebelum kita memasuki ibadah harian kita, marilah kita bersatuduh untuk sejenak. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 537 ayat yang kedua. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatuduh untuk sejenak. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatuduh untuk sejenak. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatuduh untuk sejenak. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatuduh untuk sejenak. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatuduh untuk sejenak. Demikian firman Tuhan, jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu, Saudara-saudariku, sebagai orang yang percaya yang dilahirkan kembali, ada begitu banyak hak istimewa yang telah diberikan kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita telah menerima keselamatan penuh secara cuma-cuma, dan telah dihidupkan dan dibangkitkan oleh iman di dalam Kristus. Kita telah dibasuh dari kekotoran kita, diampuni dari segala dosa-dosa kita. Kita telah ditebus melalui darahnya, ditebus dari kutuk hukum, ditebus dari segala kejahatan, dan dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus Kristus yang berharga anak tunggal Allah. Kita telah dibaharui oleh roh Allah, dan menerima setiap berkat rohani di dalam Kristus. Kita memiliki warisan yang disediakan bagi kita di tubuh kita yang fana, dan hukum roh kehidupan telah membebaskan kita dari hukum dosa dan kematian. Saudara-saudariku, sebagai orang yang percaya, yang dilahirkan kembali, kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita, keselamatan kita bukan berdasarkan apa yang telah kita lakukan, tetapi semuanya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus demi kita. Oleh karena itu keinginan hati kita seharusnya hanya melakukan hal-hal yang berkenan di mata Allah. Dan untuk hidup di dalam kesalahan, di dalam Kristus Yesus. Tetapi, tidak semua orang percaya memilih jalan hidup rohani. Ada orang-orang yang menjalani gaya hidup Kristen yang duniawi, yang mencerminkan perilaku dunia, tidak menghormati Tuhan, dan menjauhkan mereka dari nikmat persekutuan yang manis dengan Bapak. Ini merupakan suatu hak istimewa yang diabaikan oleh umat manusia ini. Hak istimewa yang menjadi bagian milik kita, yang diberikan kepada kita di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan hidup baru yang kita terima dengan iman di dalam Kristus, dinyatakan dengan jelas di dalam firman Allah. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain di dalam semangat kelembutan. Kita harus melawan godaan dan berjalan di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menanggung beban satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, kita akan memenuhi hukum Kristus yang sebagaimana diberitakan kepada kita. Kita harus memeriksa hidup kita sendiri untuk melihat apakah kita menghormati Tuhan Yesus di dalam hidup kita yang telah mati agar kita memperoleh kehidupan. Saudara-saudariku, ada orang-orang yang menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui keinginan duniawi dari hati mereka dan imajinasi mereka yang fasik, yang dilakukan di dalam bayang-bayang pikiran mereka. Tetapi, Paulus membuat semuanya ini dengan sangat jelas. Dan dia menerangkan bagi kita bahwa Tuhan tidak akan direndahkan oleh cara-cara fasik umat manusia dan dosa yang tersembunyi tidak akan menghina Tuhan. Tuhan telah menetapkan prinsip menabur dan menuai sehingga masing-masing dari kita dapat melakukan atau menuai dan menerangkan dari apa yang telah kita tabur di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita pilih untuk ditabur di dalam kehidupan kita, apakah itu kebaikan atau kejahatan akan menghasilkan buah dari pilihan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, ketika kita mengabaikan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan dan gagal melaksanakan segala kehendaknya di dalam kehidupan kita, kita akan menghasilkan buah dari kelalaian itu. Tetapi mereka yang menabur benih kebenaran akan menghasilkan upah yang benar. Dan mereka yang menabur sedikit akan menuai yang sedikit. Sementara mereka yang menabur yang banyak akan menghasilkan yang banyak pula. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada bahkan 100 kali lipat. Dan kita lihat dan kita ketahui, Saudara-saudari, meskipun ini adalah prinsip ilahi yang benar, yang diberitakan, yang disampaikan di dalam kehidupan orang berdosa dan kehidupan orang suci. Namun bagian khusus ini berbicara secara langsung kepada setiap orang yang diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman di dalam Kristus Yesus. Dan kita sebaiknya memperhatikan pernyataan ini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul Paulus mengenai kesalahan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, dengan demikian, marilah kita belajar dari menabur dan menuai di dalam hidup kita dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan namanya diremehkan oleh mereka yang mengabaikan firman Tuhan dan kehendaknya atau oleh mereka yang menyangkal ajaran dan prinsipnya. Namun Tuhan akan menetapkan buahnya di dalam kehidupan setiap umatnya yang mau menerima dan menabur firmannya di dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 187 ayat yang pertama. Tuhan akan menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Tuhan akan menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Marilah kita berdoa Terima kasih Bapak Surgawi Engkau telah memberitakan Dan menaburkan firmanmu di dalam kehidupan kami Yang menjadi benih yang bertumbuh Di dalam setiap apapun yang kami jalani di dalam hidup ini Dan menjadi bekal kami Untuk memuliakan dan memuji namamu dalam segala aktivitas kami Dan dalam segala apapun yang kami rencanakan Di tengah-tengah kehidupan kami Terlebih pada pagi hari ini Bapak Firmanmu mengajarkan kami Untuk melakukan pemberitaan Sebagaimana yang kau suruhkan bagi kami Menabur firman yang engkau sampaikan kepada kami Agar firmanmu menjadi benih yang berbuah Untuk menaungi kehidupan setiap umatmu yang percaya Dan tinggal di dalam engkau Ya Allah Bapak kami yang di surga Berikanlah kami hikmat Untuk mengelola berkat yang kau percayakan kepada kami Kami berharap Agar berkat yang kami terima Untuk ditabur di ladangmu Ya Tuhan Dapat kami lakukan Dan dapat kami kerjakan seturut dengan kehendakmu Dan kami percaya Engkau lah ya Tuhan sumber dari segala berkat Dan engkau Tuhan yang pasti akan memenuhi segala keperluan kami Untuk menumbuhkan benih yang engkau tabur Melalui pelayanan dan pekerjaan kami Agar berbuah Dan menghasilkan buah yang banyak Yang berlipat-lipat kali ganda Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan menyerahkan diri ke dalam tanganmu Amin anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih karunia dari Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Kiranya memberkati kamu sekalian Hari ini Dan sampai selama-lamanya Amin Shalom Selamat menikmati aktivitas Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati